Item udah lebih dari siap untuk secure Lord ketiganya Dan Rose Gold Meteor yang dimiliki oleh Sun pun akhirnya udah jadi ya Penuh sudah itemnya dari Sun, kita lihat aja bagaimana nanti Kegunaan dari seluruh item ini yang udah digabungkan, yang udah dipadupadankan Akan seperti apa hasilnya Cuman, Radian Armor pun sekarang menjadi milik dari Delarski Walaupun sebenarnya Radian Armor untuk emang, apa ya Menampung ataupun menerima dan juga menahan damage yang dikeluarkan oleh Nathan Sebenarnya gak begitu Iya, tapi ternyata setidaknya itu masih tetap bisa mempertahankannya sekarang Ada konsel yang langsung dikeluarkan kemana ke arah pergi Tapi ternyata ketahuan digagalkan lagi Ceweknya memberanikan diri maju ke bagian depan Oli Bapti Semudah dikeluarkan juga setidaknya Cewek kali ini berhasil untuk men-trigger Ada satu ultimate yang keluar dari Rafaela Hei, Baloski sendirian Sementara beberapa main dari Onyx Filipina Mereka udah mulai melakukan inisiasi karya Lordnya Bakal coba dicolek terlebih dahulu Diriset lagi Lordnya kali ini Dan sepertinya dari Onyx Filipina juga mereka Cukup berisipin Mereka harus berhati-hati banget Apalagi jangan sampai Ini salah satu pemainnya bawa keculik dan Hal yang sama dari Onyx Esports juga sih menurut aku Tebel banget liat tuh Doloski buset deh Tapi superposition juga tadi sekalinya masuk juga DMSnya udah mulai berasa Again and again Baloski sorandiri bersama dengan satu pergerakan dari Tamus Mereka berhasil untuk mempertahankan dan juga membuat parikmeter Tapi boot sepertinya akan sedikit lolos untuk bisa maju ke bagian depan Sansnya siap untuk mengamankan Tapi Lord untuk kali ini ke reset Dan masih bisa mereka untuk set up ulang strategi Mundur lagi semua ini gon Iya Ini kalau ngeliat dari ekonomi ya Onyx PH berasa seperti ekonominya sama Pak Pulung dan juga Cimomo Mereka bener-bener juga gak mau ngasal buka war Gak bisa ngasal buka war juga Jadi ini sebuah apa ya Kedisiplinan dan juga mereka berarti gak mau gambling Mereka gak mau gambling Mereka mau semuanya as a short thing Mereka masih respect banget sih sama damage dari Onyx Esports sendiri Karena mereka tahu Onyx Esports bukanlah musuh yang kaleng-kaleng disini Sementara Dolorski dengan Inferno yang mulai dibuka dan bahkan Lensi Waktunya berus banget DHP dari seorang boot Kali ini masih mau lebih Tapi Lordnya bakal coba untuk dicicil oleh Onyx Philippine P-Boy Kena 3 dari Titan Ratchet Bahkan hatersnya pun tumbang Tapi Lordnya kali ini bakal menjadi Jika akan dicolong Lensi Namakan Onyx Esports dan bahkan double kill Di tangan seorang Drian Double kill juga di tangan seorang San Dan bahkan 4 pemain Dari Onyx Philippine Tumbang di area Sungai Pabulu Jalan-jalan ke Bekasi Pengen Lord malah dicuri Dan bener aja Odik Esports berhasil mengamalkan Lord tersebut Lewat Drian Tadi yang begitu baik penampilannya Dan sekarang mereka punya kesempatan Untuk bisa menumbangkan Langsung karena Odik P-AIDS Ada Wave Minion Yang siap hadir untuk memberikan bantuan Hanya ada Marky seorang diri sejauh ini Udah masuk menit 20 Pastinya respon akan sama lama sekali Di like selanjutnya Keluangan Tadi ada di biru pojana Shutdown Udah ada lagi Wai Tadi Ini dia kepedangan Untuk Onyx Esports Yeah Wow Wow Onyx Esports Hanya dengan satu momentum saja Mereka balikin Tadi Tadi